Halo semuanya, balik lagi dengan Gadgetmash disini Kali ini saya akan membahas produk yang keren Ini adalah Wiko Harry Kalau kemarin saya unboxing yang Wiko Tommy Yang sekarang Wiko Harry Dan ini saya dapatkan dengan harga Rp 600.000 di store yang sama Ini storenya Saya kemarin belinya barcode yang pisang Wiko Harry, ini Wiko Harry harganya Rp 680.000 Dan Wiko Tommy dengan harga Rp 517.000 Dan ini speknya lumayan keren juga ya Kita lihat saja ke belakang Dia layarnya 5 inch, masih 5 inch belum pull layarnya Sudah HD, sudah 4G, quad core Kameranya 13MP, depannya 5MP Ini RAMnya keren banget RAMnya di 3GB dan internal storagenya di 16GB Habis itu Android cuma di Nougat Dual SIM dan SDKnya ditulis ya Bisa sampai 128GB Kita langsung aja unboxing Kalau produknya kehabisan Nanti ini langsung saya jual aja ya Silahkan cek aja nanti di Shopee Semoga nggak kehabisan Biasanya kalau saya taruh udah laku cepet Dan ini masih segel Nggak bisa digini Biasanya ada produk yang segelnya sudah dibuka Ini belum Kita buka aja langsung Oke Masih perawan ini Keset Kalau udah nggak perawan Biasanya langsung lepas saja So lost Oke disini dapat HPnya Biko Kita taruh dulu ya Habis itu di dalamnya kita dapat baterai Ternyata baterai masih lepas Dan ini baterainya Kita cek dulu Di 2500mAh Habis itu kita dapat silikon Yang warnanya Udah pudar Udah kuning-kuning gini ya Ini stok lama Ini biasanya kalau udah gini Stok lama biasanya Biasanya sih Biasanya kan bening Ini udah kuning-kuning Dan ini Atau garansinya Yang pastinya sudah Nggak berfungsi lagi Dan disini Diproduksi oleh PD Tridharma Kecana Serang Indonesia Oke Aku petunjuk Habis itu Wah Dapat Temper glass Nggak tebal ya Dapat pelindung Dapat shopkiss Oke Dan ini dia HPnya Kita langsung aja Buka plastiknya Dan belakangnya Seperti ini Dan ini Bodinya Full plastik Dan disini ada Logo Wiko Kita langsung aja Pasang dulu Baterainya Lepas baterainya Untuk build qualitynya Lebih bagus ya Ketimbang HP Maxtron Kalau kalian beli HP Maxtron Ini lebih Build qualitynya Lebih jelas Sedikit Lebih apa ya Lebih Bagusan Kok susah bukanya Keras Kalau masih perawan Susah banget Kalau udah Nggak perawan Susah Saya pakai Ini tadi Bukanya Emang Enggak Strut Banget Ini dah Nggak pernah Dibuka Jadinya Susah dibuka Oke Disini sudah Dual SIM Kiri kanan Oh bukan Oh bener Kiri kanan Untuk micro SD Disini Dan disini Diproduksi Di Indonesia Oke Modelnya Harry Bukan Harry Potter Pokoknya Kita langsung Pasang aja Lepas Oke Langsung aja Pasang Wow Kokoh banget Dua bodinya Kokoh Gue jempol lah Untuk build qualitynya Walaupun Batangnya bisa Cabut Kok mau hidup Mau ini Salah Saya Oke Wiko Dan kita Cek dulu Tombol-tombolnya Di sebelah kanan Ini tombol power Saya salah pencet tadi Dan polumenya Disini Up and down Bistri bagian atas Ada charger Ada lubang charger Ada lubang Untuk jack audio Dan disini Nggak dapat N-spree Sayang banget Dan disebelah Oh suaranya Lumayan Dan disini Ada lubang microphone Makanya Ada kamera Ada LED Plus Dan Di depan sini Ada Airfish Ada kamera Ada tombol Kapasitif Home Back Menu Benung 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 Hidup Wah Baterainya habis Ini Saya charger Dulu Dan betul Baterainya habis 2% Saya charger Dulu Sambil Rapiin Meja Ini Nah Ini tampilan Dari HP Dan ini Baterainya Baru 8% Langsung Aja Test drive Untuk Menunya Seperti ini Tampilannya Pada umurnya Wiko Seperti ini Pake UI Apa sih Kita cek Dulu Oke Androidnya Di Nougat Masih Cupu Banget Oh Ternyata Ini Untuk Menu Home Back Dan Ini Android Security Di Tahun 2017 17 Itu aja sih Gak ada yang istimewa banget Sebelum itu kita cek Pake AIDA Sebelum AIDA Disini ada FM Radio Lumayan Ada PR Manager Oke Tampilannya Seperti ini Pak Manager Lebih ke Warna-warni Punky Punky Kita cek Pake AIDA Biar Lebih pasti Hardware Dan Software Disini Device Modalnya Wiko Harry Dan Harry Potter RAM Real 3GB Dan Internal Storage Di 16GB Habis itu Disini Menggunakan MediaTek MT6737 Fabrikasinya Di 28 Nanometer Dan Untuk Ukuran layarnya Di 5 inch Dengan DPI Di 296 DPI Baterainya Di 2500 mAh Kita cek Sensornya Ada Gyroscope Gak Nyangka Juga Di Harga Sini Ada Gyroscope Saya Kira Gak Ada Gyroscope Cuma Ini Prosesornya Cupu Banget Dan Layarnya Cuma 2 sentuhan Untuk Gaming Saya Mungkin Gak Tes Gaming PUBG Kasian Karena Prosesornya Cuma Menggunakan MediaTek Mt6737 Yang Notabene Emang Gak Kuat Gaming Walaupun Ada Gyroscope Saya Kita Tes Kamera Depan 5 Megapixel Biasa Untuk Kamera Belakang 13 Megapixel Untuk Kamera 13 Megapixel Biasa Ya Seginilah Untuk Kamera 13 Megapixel Oke Mungkin Sekian Dulu Video Gadget Max Kali Ini Tentang HP Murah Eh Tes Gaming Dulu Ini Saya Pakai Tes Gaming Warm Dulu Wildspike Insole Biar ada tes gaming Biasanya tes gaming Mata Enggak Tes gaming PUBG Kasian Lancar Pake Main Cacing Ini Game Buat Betah Di rumah Aja Kalo game PUBG Kan Pusing Kalo ini Game Santai Tapi Happy Lancar Ya Oke Mungkin Sekian Dulu Video Gijen Max Sampai Terima kasih Sudah Menonton Sampai Video Jangan Lupa Subscribe Like Sampai Jumpa Oh, dia pengen beli Cek link di bawah ya Saya sudah cantumkan linknya Ini saya jual nomor 100 ribuan juga